Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Virgita Puspasari dari kelas manajemen Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan puasa antara puasa Ramadan dengan puasa Kristen Video ini dibuat untuk memenuhi tugas was mata kuliah praktikum Al-Quran oleh dosen pengampu Ibu Yulianti Mutmainah Perintah menjalankan ibadah puasa tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berkata Hai orang-orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa Menurut hadis Muas bin Jabal, Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk puasa Ramadan setelah berpuasa asyura 3 hari setiap bulan Lalu bulan puasa Ramadan mulai diwajibkan pada tahun kedua hijriyah atau 624 hijriyah bersama dengan syariat idul fitri, zakat fitrah, dan kurban Puasa Ramadan sendiri mengharuskan umat muslim untuk menahan dahaga, rasa lapar, dan hawa napsunya dari pagi hari hingga petang Untuk berpuasa, umat muslim juga diharuskan melaksanakan sahur sebelum waktu puasa dimulai Dengan tujuan mempersiapkan diri secara jasmani dan rohani Untuk bisa mendapatkan cerita secara nyata dari pengalaman puasa yang berbeda pada tahun ini Mari kita mendengar penjelasan dari teman saya yang bernama Dev Ya untuk puasa di tahun ini yang dirasakan umat muslim di Indonesia memang terasa sangat berbeda Karena kebijakan pemerintah yang memaksa kita untuk stay di rumah saja dan juga diterapkannya PSBB di beberapa kota besar Sehingga membuat beberapa perubahan yang terjadi selama bulan puasa Salah satunya itu dalam bentuk ibadah biasanya kita melakukan tarawih berjamaah di masjid ataupun di musholah di kota masing-masing Namun karena diterapkan PSBB di tahun ini terpaksa kita harus melakukan sholat ibadah tarawih di rumah saja dengan keluarga kita masing-masing Juga ada beberapa perbedaan yang terjadi tahun ini yaitu biasanya kalau bulan puasa Masyarakat itu pasti ramai untuk berkumpul untuk melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan bulan puasa Seperti buka puasa bersama ataupun soron durut ataupun berbagai acara majelis lainnya selama bulan puasa Namun karena di tahun ini banyak kebijakan yang melarang kita untuk berkumpul di satu tempat Sehingga semua kegiatan yang biasa terjadi selama bulan puasa terpaksa harus dibatalkan Demikian penjelasan mengenai puasa Ramadan menurut teman saya Dev Kita lanjutkan ke sesi selanjutnya yaitu bagaimana puasa Prapaskah pada umat Kristiani Kegiatan Prapaskah pada kalender gerejawi dimulai pada hari Rabu-Abu tepat pada 40 hari sebelum hari Pasca Salah satu kegiatan yang dianjurkan pada masa Prapaskah adalah puasa Puasa pada masa Prapaskah antara umat Katolik dan Protestan memiliki perbedaan Pada umat Katolik, puasa Prapaskah memiliki aturan tersendiri yang diatur oleh keuskupan Terdapat hari di mana diwajibkan puasa dan atau pantang Lalu apa bedanya puasa dan pantang? Puasa dalam arti yuridis berarti makan kenyang hanya sekali sehari Sedangkan pantang dalam arti yuridis berarti memilih pantang daging, ikan, atau garam, atau jajan, atau rokok Tergantung dari individu masing-masing Sedangkan menurut umat protestan, puasa Prapaskah sepenuhnya diserahkan kepada niat dan tekad pribadi Jadi dalam hal ini tidak ada peraturan yang mengikat Beberapa bentuk puasa Prapaskah untuk umat protestan antara lain Tidak makan dari matahari terbit hingga terbenam Hanya makan sehari dua kali Makan tidak sampai kenyang Maupun berpantang seperti yang dilakukan oleh rekan-rekan Katolik Saya sendiri adalah seorang umat protestan Dalam puasa Prapaskah, keluarga saya sebenarnya tidak terlalu memusingkannya Dan tidak pernah memaksakan untuk mengikutinya Tetapi saya sendiri pernah mencoba untuk puasa Prapaskah dengan mengikuti puasa putih namanya Dalam puasa putih ini, seseorang hanya boleh diperkenankan untuk memakan makanan berupa nasi putih dan air mineral Simpulan yang bisa didapat dari dua puasa yang berbeda tersebut adalah Walaupun keduanya memiliki perspektif, pandangan maupun tata cara masing-masing yang berbeda Tetapi memiliki tujuan yang sama Yaitu mendekatkan individu kepada Tuhan Yang Maha Esa Sekian video dari saya Semoga kiranya informasi yang saya sampaikan bisa berguna Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!